DPD PKS Maluku Tengah minta pimpinan DPRD percepat paripurna PAW. Ketua DPRD Maluku Tengah Fatsah Tuan Kota diminta untuk dapat melaksanakan paripurna pelantikan anggota DPRD Maluku Tengah antarwaktu dari PKS setelah diterimanya salinan surat keputusan atau SK Gubernur Maluku soal pergantian antarwaktu atau PAW, Hairudin dari Partai PKS. Demikian disampaikan langsung Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Maluku Tengah, Arman Mualo, di gedung DPRD Maluku Tengah selasa 11 Juli 2023. Menyikapi telah diterimanya salinan surat keputusan atau SK Gubernur Maluku soal pergantian antarwaktu atau PAW, Hairudin dari Partai PKS. Menurutnya semua persyaratan telah dipenuhi termasuk proses administrasi juga dinyatakan lengkap. Sehingga hanya tinggal menunggu dilakukannya paripurna oleh DPRD setempat. Oleh karena itu, pimpinan DPRD diminta untuk dapat segera mengagendakan pelaksanaan paripurna, pergantian antarwaktu anggota DPRD atas nama Hairudin dari PKS yang digantikan oleh Muhammad Supardi Sahib sebagai pemenang kedua setelah Hairudin didapil satu. Ia berharap pimpinan DPRD tidak membiarkan proses PAW ini berlarut-larut, karena akan dapat menimbulkan penilaian negatif kepada pimpinan DPRD Maluku Tengah. Seperti halnya pada pelaksanaan PAW sebelumnya. Kita berharap bahwa pimpinan DPRD bisa tetap konsisten dengan janji yang disampaikan ini, bahwa paripurna PAW akan dilaksanakan pekan depan sekitar Senin Selasa Rabu, sehingga mungkin dalam beberapa hari ini beta akan koordinasi lagi untuk lebih memastikan, sehingga juga kepada yang bersangkutan yang mau dilantik dan juga keluarganya bisa mengetahui. Karena konstituannya juga sekarang sudah bertanya-tanya, kira-kira proses paripurna PAW ini mau dilaksanakan kapan. Sehingga saya minta pimpinan DPRD untuk bisa agendakan ini, jangan terlalu berlama-lama, membiarkan ini berlalu, sehingga nanti menimbulkan pendapat-pendapat negatif kepada pimpinan DPRD. Karena ini proses kan sudah sesuai dengan mekanisme, tidak ada masalah lagi. DPRD Maluku Tengah telah menerima selinan surat keputusan atau SK Gubernur Maluku Soal pengganti antarwaktu atau PAW, Hairuddin dari Partai PKS, SK Gubernur itu diketahui bernomor 485, tertanggal 20 Juni 2023 tentang proses pengganti antarwaktu. Dalam SK itu disebutkan bahwa Hairuddin akan digantikan oleh Muhammad Suparri Sahib sebagai pemenang kedua setelah Hairuddin didapil pertama. Diketahui pada bulan April, DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS setelah mengeluarkan keputusan PAW anggota DPRD Maluku Tengah, Hairuddin, untuk digantikan oleh Suparri Sahib karena yang bersangkutan, diterpah kasus pelanggaran kode etik partai hingga akhirnya diproses sesuai mekanisme partai dan dipecat dari PKS. Terima kasih telah menonton!